Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Reza Kids Toy Oke hari ini kita mau challenge Reza Mau jalan-jalan bersama ATV nya Untuk menaiki bukit yang ada di sebelah sini Nah seperti ini keadaan bukitnya Ini tinggi sekali lumayan Nah tentu saja kita akan melewati jalan yang tidak Terlalu sulit untuk digunakan Nanti untuk jalan yang terlalu sulit Nanti akan dinaiki oleh Papa Reza Oke bagaimana keseruannya Jangan lupa saksikan terus channel Reza Kids Toy Kita menuduh dulu Karena hujan Oke setelah tadi kita kehujanan Kita Papa Reza mencoba tracknya terlebih dahulu Sehingga kita mencoba Apakah track ini aman Untuk bisa dinaiki oleh Reza dan Zain Ternyata hasilnya tracknya kurang aman Kalau misalkan dari bawah hingga ke atas Karena Reza baru bisa untuk di track yang datar Sehingga Pak Reza ini lagi dalam uji coba Nah ini kenapa harus berdiri Karena posisinya adalah untuk menyeimbangkan ATV Supaya tidak terbalik atau terjatuh Kalaupun misalkan ATV ini terbalik Maka kita Caranya adalah tidak boleh Ditahan menggunakan kaki Kita biarkan saja Jadi kita bantu dengan Berat badan kita sehingga ATV ini Bisa seimbang Kalau misalkan ATVnya miring ke kiri Maka kita berikan seimbang Badan kita ke arah kanan Seperti itu Nah ini kita menanjak Dengan tanjakan yang lumayan cukup tinggi juga Ini mencoba Apakah bisa dilalui oleh kakak Reza atau tidak Nah ini pun tidak bisa dilalui Karena jalan yang cukup menurun dan terjal Nah ini kita dalam posisi mau turun Dalam posisi turun seperti ini Karena badan ATVnya ke depan Maka sebagai keseimbangan Badan kita agak ke belakang Dan sama seperti kalau misalkan kita mau turun Atau ketika mau turun Maka badan kita agak ke belakang Dan ketika ATVnya mau naik Maka badan kita agak ke depan Posisinya adalah untuk keseimbangan Agar keamanan ATV ini Nah kemudian Oke ATV ini dia menggunakan Tiga gigi Empat-empat gigi Jadi ada gigi mundurnya Jadi kalau misalkan kita tekan Ke depan Itu adalah untuk posisi Reverse atau mundur Sedangkan ketika kita injak ke belakang Dia masuk ke gigi netral Kemudian gigi-gigi satu Gigi dua dan gigi tiga Yang paling kuat ini ada di gigi yang pertama Jadi di stangnya itu ada indikator Untuk bisa kita lihat Dia ada di posisi keberapa Cuma gigi dua dan gigi tiga ini Tidak bisa kita paksakan Untuk dalam keadaan menanjak Karena dia Torsinya Tidak terlalu besar Jadi ketika mau menanjak Kita menggunakan Di gigi satu Dengan torsi yang paling besar Nah Kemudian ini Kakak Reza dan Dedek Zain Sedang mencoba Tracknya Ini tracknya datar Sebenarnya Jadi tracknya Agak menurun Tapi tidak menurun Se ekstrim yang tadi Kalau yang tadi ini Kurang begitu Ya kurang pas Buat Kakak Reza dan Dedek Zain Jadi kita berikan Track yang Datar Nah seperti ini Nah kemudian Di sini ini banyak kawat Jadi beberapa kali kita latihan di sini Ini kawatnya nyangkut di bagian belakang Ini dikarenakan Ada bekas bakaran ban Sehingga kawatnya melilit di bagian belakang Nah ini Jadi tadi ceritanya Dedek Zain Disuruh nunggu Tapi tidak mau Jadi dia ingin ikut kakaknya Ikut naik ATV Oh iya ini ATV nya CC nya 150 cc Apakah cukup untuk terabas Nah ini sebenarnya Kalau misalkan Keperluannya adalah Untuk terabas Ini minimal Minimal diperlukan ATV yang 250 cc Untuk yang 250 cc Itu memiliki Torsi yang lebih besar Dibandingkan dengan 150 cc Dan cukup Galak mesinnya Sedangkan Kalau untuk yang 150 cc Seperti ini Ini Dihususkan untuk daerah wisata Dengan track yang tidak terlalu Tidak terlalu Ekstrim Tanjakannya Jadi kita pernah coba Dengan tanjakan yang sangat ekstrim Ini gak kuat Walaupun misal Gak kuat bonceng tiga Tapi kalau untuk bonceng Untuk sendirian Ini masih sanggup Walaupun Mesinnya merauh Jadi kalau misalkan Keperluannya adalah Untuk terabas Atau untuk tanjakan-tanjakan Yang memang super ekstrim Atau buka jalur Ini Tidak merekomendasikan Untuk menggunakan Yang 150 UT Jadi kita Bisa gunakan Yang 250 Dengan selisih Sekitar Mungkin Sekitar 10 juta Jadi kalau misalkan Harga yang ini adalah 20 juta Maka yang 250 SUT Jadi sport Dan utility Itu sekitar 29 atau 30 juta Tergantung dari Kota mana Nah dia Untuk ATV ini Dia tidak menggunakan Koping Jadi Cuman gas Tapi dengan Ada gigi Ada gigi Satu Dua Tiga Dan satu Gigi mundur Kemudian Untuk Sok Sok belakangnya Dia Monosok Sedangkan Sok depannya Biasa ya Seperti Motor Umumnya Kemudian Untuk rodanya Dia belum Menggunakan Gardan Jadi dia Menggunakan Rantai Jadi Memang Dihususkan Untuk Jalan yang Off road Jadi ketika kita Berbelok di jalan Yang aspal Itu akan Terasa Si bagian Salah satu bagian Itu Terseret Nah seperti itu Baik Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Untuk bisa Mengikuti Channel Di Reza Kids Toy Terima kasih Dan sampai Jumpa Sampai jumpa